COP 27, konferensi perubahan iklim PBB yang bakal diadakan bulan depan di Mesir, lagi diomongin banget nih. Selain tentang apa yang mau dibahas di sana, siapa pejabat Indonesia yang akan hadir di situ juga tentang sponsor acara ini. Yap, Coca-Cola. Coca-Cola bilang, COP 27 sejalan dengan target perusahaan dalam mengurangi emisi karbon. Tapi, tindakan menyeponsori COP 27 itu juga dianggap sebagai bentuk greenwashing Coca-Cola. Wait, wait, apa tuh greenwashing? Laporan Break Free from Plastic tahun 2021 mengungkap top 10 perusahaan penyumbang polusi plastik di dunia. The Coca-Cola Company ada di urutan pertama penyumbang polutan plastik terbesar selama 4 tahun berturut-turut. Menurut Plastic Soup Foundation, Coca-Cola menjual sekitar 100 miliar botol plastik tiap tahunnya. Banyak banget kan? Makanya, sampai ada petisi yang mendorong Coca-Cola mundur jadi sponsor COP 27. Karena itu, dianggap melakukan greenwashing. Jadi, ketika sebuah perusahaan mencitrakan dirinya peduli lingkungan atau concern terhadap krisis iklim, padahal di balik itu si perusahaan melakukan hal-hal yang merusak lingkungan. Itu disebut greenwashing. Dan bukan kali ini aja, istilah greenwashing bergema jelang konferensi perubahan iklim PBB. Analisis The Farad menunjukkan, kombinasi 11 perusahaan partner utama konferensi perubahan iklim PBB tahun lalu, meninggalkan jejak karbon hingga 350 juta ton pada 2020. Salah satu perusahaan, Unilever, juga menempati urutan ketiga penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Contoh lainnya di luar sponsor konferensi itu, McDonald's, yang pada 2018 mengganti sedotan plastik sekali pakai dengan sedotan kertas di Inggris. Eh, tapi tahun 2019 terungkap bahwa sedotan kertas juga nggak bisa didaur ulang. Atau Danone, yang tahun 2014 bilang targetnya adalah mencapai tingkat 25% PET daur ulang pada tahun 2020. Tapi di tahun 2020, Danone masih menggunakan hanya 20% PET daur ulang dalam botol airnya di seluruh dunia. Greenwashing jadi concern para aktivis lingkungan, sebab citra peduli lingkungan si perusahaan turut mempengaruhi konsumen. Kata data Consumer Survey on Sustainability yang dipublikasikan tahun lalu, menunjukkan 62,9% responden mengaku pernah beli produk berkelanjutan. Alasannya, sebanyak 60,5% konsumen ingin berkontribusi dalam melestarikan bumi. Terima kasih telah menonton!